Kecamatan Magelang Selatan, Kelurahan Jurang Ombau Utara. 1. Kampung Sampangan Kampung lain yang berkonotasi sama seperti kampung pajangan adalah kampung sampangan yang memiliki dua makna analogi. Makna pertama adalah kampung ini dikaitkan dengan kata sampang atau sebuah daerah di Madura. Jika asumsi ini benar, maka bisa diduga bahwa kampung ini merupakan tempat tinggal kaum pendatang dari kota sampang Madura. Dari situ dapat ditafsirkan bahwa ada beberapa orang Madura yang tinggal dan hidup di kota Magelang di masa silam. Konotasi kedua adalah kata sampan atau perahu kecil yang dipakai untuk pelayaran sungai atau pantai dan dikemudikan atau diawaki oleh satu atau dua orang. Sampan digunakan untuk pelayaran jarak dekat dan juga hanya mampu memuat personalia yang terbatas. Jika analisa ini benar, maka diyakini kampung sampangan Tempo dulu adalah sebuah lokasi tempat pembuatan atau penambatan sampan. Namun, kedua asumsi di atas juga perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Untuk analisis pertama diperlukan pembuktian seberapa banyak orang Madura yang tinggal dan bekerja di Magelang, setidaknya dari sampang. Juga motivasi apa yang mendorong mereka tinggal di Magelang, apakah mirip dengan kampung sampangan di Pekalongan dan Semarang, dan dalam era apa perpindahan itu berlangsung. Sementara itu, pada analisis kedua perlu dipertimbangkan juga lokasi, mengingat keberadaan dan produksi sampan selalu dikaitkan dengan adanya aliran sungai yang menjadi pendukung utama. Untuk itu, perlu dilakukan kajian geografis yang menegaskan bahwa kampung ini terletak di tepi aliran sebuah sungai yang di masa silam digunakan untuk sarana transportasi utama. 2. Kampung Jaguan Merujuk pada memori kolektif masyarakat Magelang lama, dinamakan kampung jaguan karena pernah tempat itu ditinggali oleh Kiai Sawung Galih, yang memiliki seekor ayam jago ampuh, yang acap menang dalam sabung ayam atau adu jago. Lokasi ini, konon memang dipakai pula untuk adu jago. Maka wajar, jika kata jago begitu melekat dalam benak warga, sehingga kemudian dinamakan kampung jaguan. Permainan tersebut merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago itu masih pula ditambahkan lagi serta terbuat dari logam yang runcing. Rata-rata, ayam yang dipertandingkan akan mengalami nasib mulai dari kabur, hilang, bahkan sampai mati. Umumnya, permainan ini diikuti dengan taruhan atau judi. Kisah tutur di atas, rupanya memiliki kemiripan dengan warga Surabaya, yang mengenal tokoh legendaris Sawung Galing, yang hidup pada abad ke-17. Pemuda yang semula bernama Joko Berek ini, gemar bermain adu ayam. Sebenarnya, Sawung Galing adalah nama ayamnya. Namun, lantaran ayam jagonya itu dikenal begitu ampuh, maka warga lokal dengan gampang mengganti nama Joko Berek menjadi Sawung Galing. Dicermati dari segi pelafalan, nama Sawung Galing dan Sawung Galing pun nyaris serupa. Warga Magelang tentu sama seperti masyarakat di Nusantara, yang telinganya akrab dengan tradisi adu jago. Fenomena ini telah muncul sejak lama, bahkan semenjak periode Majapahit. Saat itu, dipakai istilah menetak gulu ayam. Akhirnya, adu jago merembet ke Bali, yang bermula dari para pelarian orang-orang Majapahit sekitar tahun 1200. Di Bali, permainan sabung ayam disebut dengan tajen. Asal tajen dari Tabuh Rah, salah satu iatnya atau upacara dalam masyarakat Hindu di Bali. Tujuannya sebenarnya mulia, yaitu mengharmoniskan hubungan manusia dengan Buwana Agung. Iatnya ini, runtutan dari upacara yang sarananya menggunakan binatang kurban, seperti ayam, babi, itik, kerbau, dan berbagai hewan peliharaan lainnya. Persembahan tersebut dilakukan dengan cara nyambleh atau leher kurban dipotong setelah dimanterai. Sebelumnya pun dilakukan ngider dan perangsata dengan perlengkapan kemiri, telur, dan kelapa. Perangsata adalah pertarungan ayam dalam rangka kurban suci yang dilaksanakan tiga partai atau telung perahatan yang melambangkan penciptaan, pemeliharaan, dan pemusnahan dunia. Perangsata, dengan kata lain, merupakan simbol perjuangan hidup. Tabuh Rah yang kerap diselenggarakan dalam perangkaian upacara buta iatnya, kerap disurat di dalam kitab-kitab lontar. Contohnya, Lontar Siwa Tatwa Purana yang menyebutkan dalam Tilem Kesanga, yaitu saat bulan sama sekali tidak nampak pada bulan kesemilan penanggalan Bali. Betara Siwa disebut-sebut mengadakan yoga. Saat itu, kewajiban manusia di bumi memberi persembahan. Lantas, digelar pertarungan ayam dan dilaksanakan nyepi sehari. Yang diberi kurban adalah sang dasa kalah bumi, karena jika tidak, manusia di bumi bakal celaka. Ternyata, sabung ayam di Magelang dan Nusantara pada umumnya bukan hanya sebuah permainan rakyat dan menjadi budaya politik yang mempengaruhi perkembangan sebuah dinasti kerajaan. Namun dalam perjalanan waktu juga menyumbang nama kampung di Magelang. 3. Kampung Prawiro Kusuman Nama kampung ini jelas berasal dari nama seseorang yang diakini memiliki keterkaitan dengan penguasaan atau kepemilikan atas lahan di perkampungan tersebut. Besar kemungkinan, Prawiro Kusuman adalah nama penguasa pribumi sebelum Kabupaten Magelang dibentuk. Mereka adalah para elit lokal yang ditempatkan oleh pihak keraton Yogyakarta atau Surakarta sebagai penguasa daerah setempat. Kelurahan Jurang Ombo Selatan 1. Kampung Karet Diriwayatkan, dulu kampung karet di Kelurahan Jurang Ombo Selatan merupakan daerah perkebunan karet. Pohon karet mulai dikenal di Nusantara sejak era kolonial. Adanya krisis komoditas andalan berupa tembakau dan kopi memicu pemerintahan Belanda membuka perkebunan karet. Sebelum di Magelang, tahun 1864, perkebunan karet dikembangkan pertama kali di Pamanukan dan Ciasem, Jawa Barat oleh sebuah perusahaan Belanda yang bernama Hofland. Tanaman karet yang ditanam kala itu adalah jenis karet rambung atau ficus elastica. Sementara, karet jenis Hevea brasiliensis baru ditanam di Sumatera Timur pada tahun 1902. Perkebunan karet di Hindia Belanda mengalami perkembangan selepas Netherlands Indies membuka pintu bagi para investor asing, terutama dari Inggris, Belanda, Belgia, dan Amerika. Catatan kaki nomor 100. Ikin sadikin. Dampak pembangunan perkebunan karet rakyat terhadap kehidupan petani di Riau. Makalah dalam pusat penelitian dan pengembangan sosial ekonomi pertanian. Bogor tanpa tahun. Karet merupakan produk dari proses penggumpalan getah tanaman karet atau biasa disebut lateks. Pohon karet umumnya disadap pada tahun kelima. Produk dari penggumpalan lateks selanjutnya diolah untuk menghasilkan lembaran karet atau sheet, bongkahan atau kotak, atau karet remah, grump rubber, yang merupakan bahan baku industri karet. Ekspor karet dari Indonesia dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk bahan baku industri, sheet, grump, rubber, SIR, dan produk turunannya seperti ban, komponen, dan sebagainya. Tempo dulu, daerah karet di Magelang merupakan perkebunan yang sangat luas. Oleh sebab itu, masyarakat Magelang menamakan daerah ini dengan sebutan karet. Kendati perkebunan tersebut sudah bersalin rupa menjadi kampung hunian. Nama karet tetap diabadikan. 2. Kampung Jurang Ombu Asal-muasal nama kampung Jurang Ombu mengacu pada kontur daerah yang curam. Kampung ini merujuk informasi lisan dahulunya merupakan alur rendah di lereng gunung Tidar yang luas atau Ombu. Lokasi kampung berada di sebelah barat gunung legendaris itu dan tidak jauh pula dengan sungai Progo. Di Magelang, pada masa silam juga terdapat Kampung Jurangan atau Paten Jurang yang ditulis dalam Arsip Kolonial Belanda. Namun, nama kampung Jurangan sudah lenyap dan tidak dikenali lagi oleh masyarakat sekitar. Kini, yang tersisa adalah kampung Jurang Ombu dan Paten Jurang yang letaknya di sisi timur Sungai Elo. Keterangan historis mengenai Kampung Paten Jurang tidak juga banyak diperoleh dari Arsip maupun sumber-sumber lisan. Hanya saja sekilas disebutkan dalam notulen van de Ovenbaard Verhadering van de Gimenterat van Magelang yang menyatakan bahwa pada tahun 1934 dilakukan pengerjaan jalan yang melewati kampung Paten Jurang dengan biaya mencapai 5.283 gulden. Setahun kemudian, pemerintah Belanda merogoh kocek hingga 367,44 gulden untuk mengerjakan jembatan kali gedali di jalan kecil kampung Paten Jurang. Catatan kaki nomor 101 Arsip notulen van de Ovenbaard Verhadering van de Gimenterat van Magelang Fenomena sejarah di kampung Paten Jurang semasa kolonial yang perlu dikabarkan ialah adanya perusahaan pengolahan susu Bener yang dikelola oleh Tan Mari Nio. Perusahaan susu di kampung ini menjadi pintu masuk untuk memahami kenyataan orang-orang Eropa di Magelang yang memiliki kegemaran minum susu. Mereka memiliki kebiasaan untuk minum susu di pagi hari dan sebelum tidur terutama oleh anak-anak yang masih dalam pertumbuhan. Selain itu, susu juga dipakai sebagai bahan olahan makanan lainnya. catatan kaki nomor 102. Hal ini juga bisa dilihat dalam Arsip Magelang Middelpunt Van de Tuing Van Yaffa Stad Keminte Magelang 1936. Kebutuhan akan susu begitu tinggi lantaran banyaknya orang Eropa yang tinggal di Magelang memberikan peluang bisnis mendirikan pabrik penyedia susu seperti di Kampung Pager Jurang. Pemahaman umum bahwa jurang atau tebing adalah formasi bebatuan yang menjulang secara vertikal. Jurang terbentuk akibat adanya faktor erosi tanah. Jurang lazimnya ditemukan di daerah pantai, pegunungan, dan sepanjang sungai. Jurang dibentuk oleh bebatuan yang tahan terhadap proses erosi dan cuaca. Sifat umum manusia merespon kondisi alam berupa jurang berukuran besar tidaklah banyak dilakukan karena jurang yang luas itu mengundang bahaya. Sementara dari segi aksesabilitas jurang juga tidak mendukung untuk dijadikan lahan garapan seperti pategalan atau perkebunan yang menghasilkan bahan makanan. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan pemukiman penduduk kota Magelang, kampung Jurang Ombo mulai dijamah masyarakat. Bahkan dalam Arsip Statsblad Hindia Belanda 1927 nomor 2 tentang pemerintahan dalam negeri, desentralisasi batas-batas kedua untuk ibu kota Magelang telah menempatkan kampung Jurang Ombo bersama desa Bulurojo sebagai batas sungai Progo dan sungai Bening. Artinya pemerintah kolonial Hindia Belanda telah memposisikan Jurang Ombo dalam konteks geospasial Magelang. Keberadaan kampung Jurang Ombo yang tersurat dalam dokumen administrasi kolonial menegaskan masyarakat setempat saat itu sudah mampu menundukkan atau beradaptasi dengan ekologi jurang besar. Desakan populasi di kota yang kian bertambah mengharuskan masyarakat memanfaatkan lahan untuk pemukiman. Dijelaskan lebih lanjut, batas sebelah selatan adalah jalanan desa dari sungai Elo sampai titik temujalan dengan jalan ke Yogyakarta terus ke tepi barat. Dari jalan itu ke jurusan selatan hingga sungai Soka mengikuti sungai ini ke hulu sampai sungai tangsi. Selanjutnya tepi kanan tangsi ini dan selokan kecil yang mengalir urut batas utara dari Dukuh Seneng hingga sungai Bening. Pada gilirannya nama kampung Jurang Ombo menjadi nama kelurahan yang membawahi beberapa kampung. Seperti kebanyakan kota-kota di Indonesia Magelang mempunyai masalah serius dengan kepadatan penduduknya. Ruang kota Magelang cukup sempit untuk membangun perumahan-perumahan yang harus dibangun seiring dengan banyaknya orang yang semakin berdatangan. Sebagian besar masyarakat kota Magelang tinggal di perkampungan yang dibawahi oleh pemerintahan desa. Desa merupakan tingkat administratif tertinggi yang membawahi kampung-kampung. Dalam kurun waktu sampai akhir tahun 1938 setidaknya terdapat 12 desa yang terdiri dari 136 perkampungan di kota Magelang. Kedua desa besar itu adalah Desa Jurang Ombo, Kejuron, Kemiri Rejo, Tidar, Wates, Panjang, Potro Bangsan, Magelang, Rejo Winangun, dan Bulu Rejo. Catatan Kaki Nomor 103 Teddy Harnawan Di bawah Bayang-bayang Modernitas Orang-orang Indo di Kota Magelang 1906 sampai 1943 Skripsi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada Yogyakarta tahun 2013 3. Kampung Ganten Seperti Terulas Dalam Urayan Tentang Kampung Malang Ganten Wong Jawa Tempu Dulu Memeluk Rat Tradisi Makan Sirih Atau Nginang Tradisi Yang Hidup Selama Berabad-abad Ini Berbahan Baku Ganten Yang Berarti Sirih Dan Perlengkapannya Karena Menyukai Makan Sirih Maka Penduduk Lokal Mengupayakan Kinang Yang Terdiri Dari Campuran Tembakau Kering Daun Sirih Gambir Jambe Injet Atau Kapur Sirih Dan Kembang Kantil Kemudian Mereka Membuat Contong Atau Kerucut Berbahan Daun Pisang Untuk Membungkus Campuran Tersebut Realitas Budaya Itu Menguatkan Posisi Historis Kampung Ganten Sebagai Penyokong Ketersediaan Kinang Atau Sirih Bisa Juga Kampung Yang Berupa Perkebunan Dengan Tanaman Sirih Yang Tumbuh Memenuhinya Dari Kacamata Botani Diketahui Sirih Merupakan Tanaman Yang Merambat Atau Bersandar Pada Batang Pohon Lain Ia Termasuk Tanaman Asli Nusantara Dalam Hasanah Jawa Daun Bersama Buah Sirih Lumrah Jika Dikunyah Bersama Dengan Gambir Pinang Tembakau Dan Kapur Antiseptik Yang Terkandung Dalam Daun Sirih Menangkal Gigi Berlubang Ketika Hidung Berdarah Bisa Diobati Pula Dengan Cara Ini Caranya Masukkan Lua Lembar Daun Sirih Segar Yang Telah Dicuci Digulung Lalu Tempatkan Kelubang Hidung Dalam Tradisi Jawa Lazim Pula Memakan Daun Sirih Khususnya Kaum Perempuan Kinang Merupakan Makanan Atau Ramuan Tradisional Untuk Dikunyah Dan Tidak Ditelan Sama Halnya Seperti Menikmati Permen Karet Menarik Untuk Diketahui Bahwa Kebiasaan Mengunyah Kinang Dijumpai Pada Gelaran Sekaten Yang Dilaksanakan Oleh Keraton Kasunanan Surakarta Dan Kasultanan Yogyakarta Bahkan Dalam Perhelatan Budaya Itu Kinang Dijajakan Waktu Cepat Berlalu Tradisi Lawas Tersebut Kini Mulai Dilupakan Oleh Sebagian Warga Sebetulnya Terkandung Terkandung Pula Makna Filosofis Dalam Bahan Kinang Itu Mitologi Jawa Percaya Bahwa Ramuan Tersebut Menyimbolkan Kehidupan Manusia Yang Pahit Sepet Getir Getas Dan Asin Bertemunya Aneka Rasa Tersebut Merupakan Makna Yang Terbungkus Dalam Daun Siri Fakta Kultural Ini Melukiskan Rasa Keingin Tahuan Manusia Yang Acap Tersembul Kepada Gusti Allah Tafsir Lainnya Adalah Tempat Bergantungnya Hati Makna Dari Bunga Kantil Adalah Keinginan Bersama Tuhan Ringkasnya Harapan Manusia Jawa Nginang Dan Menyanding Bunga Kantil Adalah Senantiasa Teringat Pada Gusti Murbing Dumadi Dimana Tindak Tanduknya Di Dunia Agar Tidak Menyimpang Kelurahan Magersari 1. Kampung Tegal Sari Merujuk Pada Memori Kolektif Masyarakat Magelang Kampung Tegal Sari Merupakan Kebun Atau Tegalan Yang Ditumbuhi Tanaman Bunga Ditinjau Secara Semantik Tegal Sari Berasal Dari Kata Tegal Yakni Lahan Pertanian Kering Dan Sari Atau Tumbuhan Tegalan Merupakan Sistem Pertanian Yang Paling Primitif Di Jawa Suatu Sistem Pertanian Dari Peralihan Budaya Pengumpul Ketahap Budaya Penanaman Pengolahan Lahan Tegalan Sangat Minim Produktifitasnya Tergantung Pada Ketersediaan Humus Yang Ada Sistem Tegalan Ini Lazim Terdapat Di Daerah Yang Berpenduduk Relatif Sedikit Tegalan Bergantung Pada Pengairan Air Hujan Dan Letaknya Terpisah Dengan Halaman Rumah Tegalan Umumnya Ditanami Jagung Ketela Pohon Kedelai Kacang Tanah Dan Jenis Kacang Kacangan Untuk Sayur Selain Itu Bisa Juga Ditanami Kelapa Buah Buahan Bambu Dan Pohon Untuk Kayu Bakar Hasil Bertani Ditegalan Biasanya Digunakan Untuk Mencukupi Kebutuhan Subsistem Petani Batang Tanaman Jagung Maupun Daun Ditegalan Biasanya Diambil Untuk Pakan Ternap Kampung Tegal Sari Yang Masuk Dalam Kelurahan Rejowinangun Menyeratkan Keindahan Pemandangan Yang Ditimbulkan Atas Tanaman Bunga Maka Orang Magelang Di Masa Lalu Mengekalkan Fakta Itu Menjadi Nama Kampung 2. Kampung Barakan Masih Bertemali Dengan Infrastruktur Pertahanan Dan Keamanan Kota Dan Sekitarnya Terdapat Sebuah Kampung Yang Terletak Di Lereng Gunung Tidar Kampung Ini Populer Dengan Sebutan Barakan Dari Namanya Bisa Diduga Bahwa Julukan Ini Bermuasal Dari Istilah Barak Atau Tansi Tansi Tempat Anggota Pasukan Diasramakan Dan Mengemban Tugas Dapat Dimaklumi Jika Konotasi Dari Istilah Itu Mengarah Pada Adanya Penempatan Pasukan Di Lokasi Tersebut Diduga Hal Ini Berasal Dari Peristiwa Yang Terjadi Pada Tahun 1912 Ketika Terjadi Pemindahan Pupilian School Atau Sekolah Untuk Taruna Peribumi Dari Gombong Kemagelang Catatan Kaki Nomor 104 Sirkuler Dalam Head News Van Dendah For Netherlands Indie Tanggal 2 Februari 1912 Lembar Kedua Karena Para Siswa Pupilian School Ini Kebanyakan Adalah Anak-anak Ambon Yang Ayahnya Berdinas Militer Di Gombong Mereka Kemudian Digabungkan Dengan Ambon School Yang Telah Dibuka Di Magelang Sejak Tahun 1879 Mereka Didatangkan Bersama Keluarganya Dan Ditempatkan Di Daerah Itu Sebelum Kampung Itu Lahir Daerah Tersebut Merupakan Sebuah Hutan Di Lereng Gunung Tidar Maka Dapat Ditegaskan Di Sini Bahwa Kampung Barakan Merupakan Sebuah Prototipe Kampung Baru Yang Sengaja Dibangun Untuk Kepentingan Militer Dalam Perjalanan Sejarahnya Sewaktu Sekolah Militer Peribumi Makin Diperluas Dan Sebagian Penghuni Kampung Ini Dipindahkan Ke lokasi Yang Lain Kampung Barakan Sebagian 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 Dialih Fungsikan Menjadi Pemukiman Tahun 1930-an Saat Terjadi Proses Pemindahan Kuburan Orang Eropa Dari Kirchhoff Didekat Tantor Residen Sebagian Lahan Kampung Barakan Dipakai Untuk Lokasi Kompleks Pemakaman Baru Yang Dikenal Kemudian Menjadi Europis Bechraflats Atau Kuburan Orang Eropa Tanpa Adanya Bangunan Gereja Catatan Kaki Nomor 106 Magelang Dalam The Indish Korang Tanggal 17 September 1932 Lembar Kedua Selepas Kompleks Pemakaman Itu Dibongkar Dan Dipindahkan Ke area Lain Pada Tahun 1970-an Sebagian Tempat Ini Digunakan Untuk Pembangunan Pertokoan Dan Sisanya Difungsikan Bagi Perumahan Penduduk Hingga Saat Ini Kampung Barakan Masih Tetap Berfungsi Sebagai Lokasi Pemukiman Masyarakat Kota Magelang Dengarkan Bagian Selanjutnya Hanya Di Channel Dengar Buku Dan Ad Buku PEMU Terima kasih.